Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini adalah hasil camilan bikinan saya hari ini ya Ini apa juga Ini bukan ayam Tapi ini adalah tahu Kita ubah tahu menjadi tahu crispy seperti ini Dengan saus khusus Sausnya pakai apa? Sausnya pakai Saus keju Dan saus tomat Ini sama seperti chicken pop Chicken pop ya Cuma kita pakai in saus Saus keju Jadi rasanya lebih nampol Oke Sekarang kita coba ya Kita unboxing Si tahu crispy ini Tahu gila dengan saus keju dan saus tomat Kita coba dulu Bismillahirrahmanirrahim Caranya makannya gimana? Ini boleh dituangkan disini Kuyur Gitu ya Atau Ini cocokan juga boleh Nah Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Sawas kejunya enak Karena tadi pakai bumbu hindu food Jadi ada berasa keju banget Terus ini Makannya pakai saus keju Terus kita cocok pakai saus tomat Bismillahirrahmanirrahim Ini bisa menjadi ide jualan buat besok bulan puasa ya Buat buka ini Bagus banget buat jualan Karena tau sendiri kalau Kalau ngabubur itu orang kalap Sama makanan tuh Borongnya kalap Jadi apapun yang dijual Pasti laku Nah kalian bisa menjual seperti ini Modalnya Modalnya dikit banget Karena modal baratnya 100 ribu aja Udah bisa jalan kan Oke silahkan dicoba di rumah ya Jangan ragu-ragu jika ada pertanyaan Dan jangan lupa Follow IG kita Aza.kitchen Jangan lupa like fanspeaknya juga ya Resep aja kitchen Dan jangan lupa subscribe channel kita Oke kita bikin tepungnya dulu ya Ada 300 gram Tepung terigu Kalian boleh pakai cakra Lebih bagus ya Kalau gak ada segitiga gak apa-apa Kemudian tambahkan garam Kubuk kari Merica Roiko rasa ayam Ketumbar bubuk Bawang putih bubuk Oregano Ini ada thyme Dan terakhir kita masukkan Soda kue ya Bumbu sudah masuk Sekarang kita aduk-aduk semua bahan Sampai tercampur rata Oke udah selesai Kita sisikan ya Sekarang kita bikin adonan basahnya Kita siapkan air Ini kira-kira aja sekitar 500 ml Kemudian kita ambil tepung yang tadi Masukkan sini Ambil 2-3 sendok ada Sudah cukup Kemudian kita Adu-aduk Sudah selesai Sekarang kita Oke disini Saya sudah siapkan tahu Saya gak tahu berapa Ini beli 6 ribu Kemudian kita potong-potong Potong-potong kotak-kotak Sesuai selera ya Putih memanjang Boleh kotak Tapi jangan buntar Buntar susah nanti Kita potong-potong dulu Sebelum digoreng Sekarang kita bikin Bumbu perendam tahunya ya Kita siapkan air Ini air sedikit saja Ini kira-kira aja Kemudian kita kasih Garam Ini ada kicap inggris Tambahkan juga Satu setengah sendok makan Atau dua sendok makan Satu sendok makan Saus tiram Kita kasih bumbu yang komplit Biar mantap cuy Yang terakhir Enggak lupa Kita tambahkan 2019 Kita generasi micin Ini pakai Royco Aduk-aduk Semuanya Kemudian kita Masukkan Tahunya ya Tahunya Kita bikin sausnya dulu Yang kita butuhkan adalah Susu UHT Saya pakai 250 ml Kemudian kita tambahkan Keju cedar Kita tambahkan 10 gram butter Boleh di-skip Kalau nggak ada Kita masak pakai api sedang Sampai kejunya Lumer Dan tercampur Dengan Susu ya Kemudian baru kita Kentalkan dengan Maizena Oke ini Kejunya sudah Meleleh Kemudian kita Masukkan Air maizena 4 sendok makan saja Sama air ya Kemudian kita aduk-aduk Sampai Mengentang Terakhir Saya akan menambahkan Ini Indofood Bumbu Kentang goreng Ini Boleh kalian tambahkan Belingkah ya Saya coba Tambahkan sedikit Supaya rasanya Ngeju Kemudian kita aduk-aduk Ini sudah kental ya Warnanya Agak ke Orange Ini teksturnya Kalian boleh membuat Lebih kental lagi Oke siap Sekarang kita Sajikan Oke kita mulai Proses penepungan Tahunya ya Caranya sama Seperti yang pernah Saya share Kita Masukkan dulu Tahunya ke Tepung Kering Seperti ini Terus kita Awul-awul Kita masukkan ke Jejing Ini jejing plastik Masukkan ke sini Semua Proses penepungannya Kita Tiga kali Tiga kali tepung Tepung kering Dua kali tepung Basah ya Semakin banyak Ditepung Hasilnya semakin Tebal Ini kita angkat Kita tinting-tinting Supaya Airnya turun Kemudian kita Kembalikan lagi Ke Tepung Kering Kita Krawul-krawul Lagi Oke Masukkan lagi Wadah stingnya Harus lebih besar Wadahnya itu Harus lebih besar Biar enggak repot Saya enggak ada Wadah besar Adanya ember Ini terakhir Masukkan tepung Keterakhir Kemudian Kita Setelah ini Kita goreng Kita goreng Di suhu 130 derajat Stabil Dari awal Sampai Akhir Supaya Garingnya Pertahan lama Oke Kita goreng Sekarang Kita goreng Sampai Kecoklatan Oke Ini dah Kecoklatan Sekarang kita Angkat Tuh Jadinya Keribu-keribu Sebentar saya foto dulu Tahunya sudah matang Sekarang kita Plating Oke Kita plating ya geng Kita pakai kemasan yang seperti ini Atau pakai yang Seperti ini Suka-suka kalian Ini hasilnya Kita coba dulu Bismillahirrahmanirrahim Kemudian kita Guyurkan sausnya ini Di atasnya ya Gitu Terima kasih.